selamat menikmati pada video pembelajaran kita kali ini kita akan membahas tema atau topik tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi seperti yang kita ketahui bahwa pesatnya perkembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi di era globalisasi melanda semua negara-negara di dunia apalagi negara berkembang yang menjadi kerawanan dan menjadi sasaran bagi negara-negara maju untuk memasarkan produk teknologi mereka dimana apabila negara tersebut tidak memiliki dasar negara yang kuat, yang kokoh maka akan cenderung terancam bergesernya nilai-nilai atau dasar dari negara tersebut dan mudah terbawa arus dan akhirnya dasar negara suatu negara tersebut akan mengalami pergeseran, akan berubah bahkan akan mencapai titik terendah yaitu berupa hilangnya nilai-nilai dan kepribadian dari bangsa tersebut kita ambil contohnya disini negara kita Indonesia sebagai negara yang berkembang dan juga dipengaruhi oleh perilaku masyarakatnya yang cenderung konsumerisme atau gaya hidup konsumtif apabila kita tidak memilih benteng atau filter yang kuat untuk menyaring segala bentuk perkembangan IPTEC yang canggih yang muncul baik itu berasal dari dalam negara kita sendiri maupun yang berasal dari luar negeri atau luar negara Indonesia maka akan menjadi suatu hal yang berbahaya yang bisa menyebabkan bangsa Indonesia kehilangan jati dirinya sebagai negara yang memiliki dasar Pancasila atau sebagai manusia Pancasilai sejati begitu pun juga dengan IPTEC yang ada yang digunakan atau yang kita adopsi itu harus kita saring atau kita bentengi dengan nilai-nilai Pancasila agar IPTEC itu tidak menjerumuskan atau memusnahkan manusia di masa yang akan datang nah pada bab ini atau video pembelajaran kali ini kita akan membahas tema tersebut jadi seperti yang kita-kita lihat permasalahannya saat ini atau dewasa ini IPTEC mencapai kemajuan yang sangat pesat sekali dan juga peradaban manusia mengalami perubahan yang luar biasa di era globalisasi era serba keterhubungan masyarakat suatu bangsa dengan masyarakat bangsa yang lainnya sehingga tidak menutup kemungkinan secara garis besar bahwa nilai-nilai ataupun IPTEC yang kita nikmati itu bukan hasil karya bangsa kita sendiri yang belum tentu cocok dan tepat diterapkan di negara Indonesia oleh sebab itu kita harus menjadi bangsa yang cerdas warga negara yang cerdas dan generasi mudara yang cerdas untuk menggunakan teknologi yang tepat guna agar kita tidak kehilangan arah dan kehilangan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia pengembangan IPTEC tidak terlepas dari situasi yang melikupinya yaitu nilai agama dan budaya jadi perkembangan IPTEC sepesat apapun secanggih apapun maka itu harus didasari dengan nilai agama dan budaya perlu mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan agama dalam pengembangannya agar tidak merugikan umat manusia khususnya bangsa Indonesia karena dikhawatirkan di masa yang akan datang dengan pesatnya perkembangan IPTEC itu justru akan merugikan kita merugikan umat manusia itu sendiri bahkan memusnahkan manusia di masa yang akan datang disini ada beberapa pendapat dari para ahli pada slide ini kita lihat pendapat Kunto Wijoyo menurut beliau kebanyakan orang sering mencampur adukan antara kebenaran dan kemajuan pandangan seseorang tentang kebenaran terpengaruh oleh kemajuan yang dilihatnya kebenaran itu sifatnya statis tidak bertambah atau bersifat non-kumulatif dia tidak bertambah tidak berkembang dari waktu ke waktu contohnya agama filsafat dan kesenian yang kedua kebenaran itu memiliki sifat kemajuan bersifat kemaju atau bersifat kumulatif dia selalu bertambah selalu berkembang dari waktu ke waktu contohnya fisika teknologi kedokteran dan ilmu-ilmu lainnya seperti apa relasi antara IPTEC dan agama karena tadi di slide awal tadi kita lihat bahwa IPTEC itu tidak terlepas dari situasi yang melingkupinya agar IPTEC itu baik tepat guna penggunaannya maka dia harus berisi norma-norma agama dan budaya seperti apa relasinya antara IPTEC hubungan atau relasi hubungan atau relasi antara IPTEC dan agama yang pertama IPTEC yang gayut atau bergantung dengan nilai budaya dan agama sehingga pengembangan IPTEC harus senantiasa didasarkan ada atas sikap humanis religius sifat manusia yang memiliki agama atau kepercayaan sehingga kalau IPTEC yang demikian itu di dalam penggunaannya cenderung berdasarkan norma-norma agama tidak keluar dari jalur kepercayaan atau agama yang diantut oleh umat manusia di dunia umumnya dan agama tertentu khususnya yang kedua IPTEC lepas sama sekali dari norma agama dan budaya dia bersifat sekularisasi kemajuan IPTEC tanpa dikawal dan diwarnai dengan nilai-nilai humanis religius ini terjadi karena sekelompok ilmuwan yang melakini IPTEC memiliki hukum sendiri yang lepas dan tidak perlu diintervensi nilai-nilai dari luar ada juga berikutnya ada juga pendapat intervensi faktor eksternal justru dapat mengganggu objektivitas ilmiah membebaskan ilmuwan sebebas-bebasnya untuk menyatakan teori dan melakukan riset nah jadi untuk yang ketiga ini mungkin ini tidak tepat kalau diterapkan di Indonesia karena Indonesia itu kebebasannya tidak bersifat mutlak beda dengan negara-negara yang menganut sistem ideologi liberalisme kebebasan individu itu diutamakan sedangkan di Indonesia kebebasan itu ada tapi kebebasan itu dibatasi oleh undang-undang dalam bidang apapun itu yang ketiga IPTEC yang menempatkan nilai agama dan budaya sebagai mitra dialog saat diperlukan jadi hubungan yang ketiga ini ilmuwan beranggapan bahwa IPTEC memang memiliki hukum tersendiri atau faktor internal tetapi di pihak lain dibutuhkan juga faktor eksternalnya contohnya budaya ideologi dan agama untuk bertukar pikiran meskipun dalam arti tidak dalam arti saling bergantung secara ketat mengapa demikian karena agama dan budaya di Indonesia itu sendiri IPTEC yang hampa nilai akan menjadi bumerang membahayakan aspek kemanusiaan jadi IPTEC tanpa nilai itu akan menjadi bumerang bagi negara itu sendiri karena dia membahayakan aspek kemanusiaan institusi atau badan negara harus berdiri terpisah dari agama dan kepercayaan nah disini ada banyak pendapat tapi tidak usah kita bahas semuanya selebihnya disini ada Insinyur Purjo Wiano bisa anda baca pada slide yang sudah saya bagikan di PPT Pendidikan Pancasila dan Kewarga Negaraan berikutnya kita lihat pentingkah IPTEC itu didasari moral ya tentu dari judul tadi bahwa Pancasila itu menjadi dasar nilai pengembangan IPTEC sudah barang tentu bahwa IPTEC yang ada hadir muncul atau diciptakan di Indonesia itu harus didasarkan pada moral karena Pancasila itu menjadi fundamental berdirinya negara Indonesia sebagai alas fondasi ataupun dasar bagi negara Indonesia sehingga segala sesuatu yang ada di Indonesia termasuk IPTEC yang berkembang diadopsi atau diciptakan oleh bangsa Indonesia itu sendiri harus didasarkan pada nilai-nilai moral yaitu nilai-nilai Pancasila kehadiran kehadiran ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia saat ini diibaratkan seperti pisau bermata dua di satu sisi IPTEC yang pertama memberikan kemudahan memecahkan berbagai persoalan hidup dan kehidupan yang dihadapi oleh manusia dia akan memberikan kehidupan yang efektif efisien dan serba tepat serba cepat tapi di sisi lain atau di pihak lain IPTEC itu dapat membunuh bahkan memusnahkan peradaban umat manusia nah yang kedua ini kalau tidak didasarkan pada nilai-nilai Pancasila maka IPTEC yang berkembang di Indonesia itu dapat memusnahkan peradaban umat manusia atau memusnahkan manusia di masa yang akan datang contohnya kalau di sini bom atom bom atom itu dibuat untuk memudahkan masyarakat pada jaman perang untuk menghadapi penjajahan karena kalau dengan bom atom misalnya contoh klasiknya bisa membunuh banyak musuh dalam waktu yang cepat dan singkat kalau perjuangan dengan bambu rucing saja maksud saya dengan bambu rucing kalau di jaman prakemerdekaan membutuhkan waktu yang lama dan juga tidak efektif dan efisien dengan diciptakannya bom atom maka digunakan sebagai senjata perang yang lebih efektif dan efisien jadi dalam menghadapi musuh itu lebih efektif tidak tidak langsung tidak berhadapan langsung dengan musuh tapi bisa membunuh ataupun menghabiskan musuh dalam jumlah yang banyak tapi di sisi lain bom atom juga membahayakan kalau digunakan dengan tepat guna banyaknya terjadi bom bunuh diri misalnya persenjataan untuk bahan-bahan ataupun komponen-komponen yang dibuat untuk merakit bom-bom yang digunakan oleh para teroris misalnya pada saat ini nah itu masuk pada kategori yang kedua dapat membunuh bahkan memusnahkan peradaban umat manusia itu sendiri ketika digunakan tanpa didasari dengan nilai-nilai Pancasila yang kedua pentingkah teknologi itu dasari moral contohnya pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan IPTEC menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan jadi membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan nilai penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia jadi nilai yang pluralitas nilai yang berkembang di masyarakat kita kemajemukan yang berkembang di masyarakat kita yang pada awalnya dianggap suatu keindahan keunikan dan kecantikan dari negara Indonesia itu dengan kemajemukan yang dimilikinya beragam suku beragam agama beragam kebudayaan ternyata di era globalisasi itu justru berbalik arah dia menjadi bom yang akan membuat negara Indonesia itu hancur dulu kan Indonesia itu terdiri dari bangsa yang menjemuk dianggap sebagai suatu keunikan yang bisa disatukan menjadi sebuah negara yang merdeka tetapi seiring perkembangan ilmu pengetahuan yang dikuasai oleh manusia oleh warga negara Indonesia justru perbedaan itu pada saat ini dipermasalahkan jadi muncullah disintegrasi bangsa perpecahan antarbangsa karena dia mempermasalahkan perbedaan perbedaan yang ada yang dulu oleh the funding fathers perbedaan itu ingin disatukan karena dengan menyatukan keperbedaan yang ada itulah keunikan persatuan dari bagian-bagian wilayah yang ada di Indonesia yang disebut dengan NKRI tetapi justru saat ini seperti yang saya katakan tadi bahwa ilmu pengetahuan yang merubah pandangan pola pikir cara pandang manusia tentang kehidupan yang majemuk tadi menjadi muncullah terjadilah gesekan dan akhirnya muncullah konflik dari perbedaan perbedaan yang dimiliki perbedaan agama menjadi kerusuhan menjadi perpecah belahan umat beragama di Indonesia perbedaan suku perbedaan pendapat bahkan justru dengan perbedaan pendapat tadi ingin disatukan dengan sistem pemerintahan yang demokrasi yang dilaksanakan dengan sistem pemilu dan pada akhirnya berakhir dengan karena perbedaan pendapat masing-masing pendukung dari suatu partai politik tentu ingin memenangkan partai politiknya akhirnya terjadilah konflik dan ada banyak contoh-contoh yang lainnya hal ini membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan keperibadian bangsa Indonesia saya contohkan lagi misalnya perbedaan agama dan akhirnya karena keperkembangan ilmu pengaturan yang dimiliki muncullah berbagai aliran agama yang mereka buat atau diciptakan oleh sekelompok orang tertentu dari golongan agama tertentu yang ajarannya ternyata menyimpang dari ajaran agama yang sesungguhnya terus ada lagi contoh lain lagi orang-orang yang menganggap bahwa dia tidak memerlukan agama karena menurut mereka mereka tidak akan bisa dapat apa-apa kalau mereka tidak melakukan sesuatu hal untuk perubahan dirinya jadi apa yang terjadi atau yang berubah itu karena kehendak dirinya karena perbuatannya bukan karena adanya campur tangan Allah Tuhan ataupun sang pencipta kita sehingga mereka tidak mengakui adanya Tuhan muncul atau lahirlah aliran-aliran ateis mereka yang tidak mengakui adanya agama contoh dari pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia yang akhirnya menimbulkan perpecahan karena nilai-nilai keputusan nilai yang ada itu tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia seperti yang dikatakan tadi bahwa kemajemukan itulah yang membuat Indonesia akhirnya menjadi cantik menjadi sebuah negara yang namanya NKRI akan tetapi seiring perkembangan ilmu pengetahuan yang dikuasai oleh umat manusia oleh warga negara Indonesia akhirnya hal itu dipermasalahkan dan akhirnya rentan terhadap konflik dan pada akhirnya menjurus kepada jurang disintegrasi antarbangsa inilah contoh beberapa sikap yang ketika tidak didasari dengan moral dan nilai-nilai Pancasila maka cenderung akan memusnahkan peradaban umat manusia itu sendiri berikutnya ada lagi dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan IPTEC terhadap lingkungan hidup berada sudah sangat mengkhawatirkan dan membahayakan eksistensi kehidupan manusia di masa yang akan datang ini diperlukan tunturan moral bagi para ilmuwan para pengembang IPTEC di Indonesia para politisi dan para penyelenggara negara agar hal-hal yang digunakan atau IPTEC yang kita gunakan kita adopsi kita ambil dari negara lain itu harus sesuai dan cocok diterapkan di Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila it's okay tapi ketika bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila mari kita tinggalkan jadilah kita sebagai bangsa yang cerdas dalam menggunakan teknologi yang ada jadilah kita sebagai generasi muda yang cerdas dalam menyingkapi teknologi yang berkembang saat ini yang apabila tidak sesuai jangan kita gunakan atau kita tinggalkan cukup kita gunakan IPTEC yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila agar kita tidak kehilangan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia dan tidak membuat bangsa kita atau masyarakat kita menjadi bangsa yang gagal teknologi tidak juga demikian jadi kita tetap mengikuti pesatnya perkembangan teknologi yang ada khususnya di era globalisasi apalagi mahasiswa sebagai generasi milenial penggunaan IPTEC itu sebagai hal-hal yang bisa membuat kehidupan kita menjadi efektif efisien tanpa kita harus mengorbankan nilai-nilai asli bangsa Indonesia atau kita mengorbankan Pancasila itu sendiri nah ini sebagai pertemuan awal dan pengantar dari materi tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kelanjutan dari materi ini akan dibahas pada video pembelajaran kita berikutnya yang akan kita bahas secara spesifik lagi dengan contoh-contoh yang lebih konkret lagi bagaimana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang baik yang didasarkan dengan nilai-nilai Pancasila untuk hari ini saya cukup sampai di sini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam selamat menikmati